Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid duniawatin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Sahabat Bintang Mu'alaf berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel ya Sehubungan dengan ada sebuah gereja yang dijual kemarin di Klaten Yang bernama gereja kerasulan baru Dijual lalu dibeli oleh Mu'alaf Dan lalu rencananya gereja tersebut akan dirubah Atau dialih fungsikan menjadi masjid Nah ini proses pelepasan simbol salib ya Yang ada di gereja tersebut nanti akan diganti Menjadi dipasang asma Allah disitu Nah sahabat ada statement menarik ini Dari pendeta Hendritan Yang ternyata justru bersyukur Puji Tuhan begitu dia katakan Kalau ada gereja yang dijual Lebih banyak gereja yang dijual Dia lebih bersyukur begitu pendeta Hendritan ini Nah mari kita simak sahabat ya Statement-statement dari pendeta very very clear ini Yang terasa begitu nyeleneh mungkin ya Notabene-nya beliau adalah pendeta orang Kristen Tetapi kenapa justru bersyukur ya Ketika ada gereja-gereja yang dijual Nah sahabat untuk video selengkapnya Bagaimanakah statement dari pendeta Hendritan tersebut Mari kita simak video selengkapnya Terima kasih telah menonton Oke sahabat Sebenarnya alasannya apa gitu kan Pertanyaannya Kenapa pendeta Hendritan Yang notabene adalah seorang Kristen Itu justru bersyukur Dengan banyaknya gereja-gereja yang dijual Nah ini kan aneh gitu ya Oke mari kita simak Apakah alasan dari pendeta Hendritan Pendeta very very clear itu Dengan statementnya yang kontroversial Yang justru bersyukur Dengan banyaknya gereja-gereja yang terjual Mari kita simak alasan dari pendeta Hendritan Saya pendeta Hendritan diantah Master of Bibliology tadi Judulnya begini Puji Tuhan gereja pada terjual Pak pendeta hati Dini gereja pada dijual kok Malah mengucap puji Tuhan Betul serius Puji Tuhan gereja pada dijual ya Cuman sayangnya yang beli justru malah umat muslim Saya sarankan jangan pak ya Itu tempat sudah penuh dengan iblis pak disitu pak Iblis setan ada disitu Ngapain dibeli Jangan ya Jangan dibeli ya Begini bapak ibu saudara Gereja biasanya ukurannya tidak besar ya Nanggung pak Mau dibikin pengusaha Mau membeli juga Nanggung Paling-paling yang jadi ya Warung atau minimarket begitu Atau malah mau dijadikan masjid Ya menurut saya jangan pak Disitu sudah penuh dengan kuasa jahat semua disitu pak Serius pak Masuk gereja banyak iblisnya pak Tunggu dulu gereja yang mana Gereja Tritunggal betul Kalau Tritunggal penuh dengan itu Siapa berani mendebat Saya tantang 10 lawan 1 Tidak ada yang mau nongol Ya Oke Nah itulah tadi sahabat Statement dari pendeta Hendritan Yang justru Merasa bersyukur Karena gereja banyak yang dijual Tetapi disitu menyinggung Speknya yang beli Jangan muslim Begitu karena Di gereja itu Sudah ada banyak setan dan iblisnya Oh tenang Santai saja pak Itu nanti dibersihkan pak Setan iblis itu dibersihkan pak Dengan dirubah menjadi masjid Maka Semua setan dan iblis itu akan lari pak Nah sebelum dipakai sholat saja ya Semisal untuk dipakai Belajar ngaji Untuk ngaji Untuk tatarus Itu setan dan iblis itu sudah lari Terpirit-pirit kok pak Santai saja pak Nanti jika Dibeli oleh muslim Jangan khawatir Jika gereja itu Dirubah menjadi masjid Maka dijamin setan iblis itu ngajir Kekristenan tidak mengenal gedung gereja Alkitab tidak pernah ada Disuruh membangun gedung gereja Di dalam kisah 1 ayat 13 Mereka menumpang Menumpang itu Kalau bahasa sekarang Menyewa Jadi Jemaat itu Tidak usah Mendirikan gedung gereja Yang didirikan apa Gedung pertemuan umum Nanti kita beribadah disitu Orang lain boleh menyewa juga Untuk acara-acara Misalnya Nikahan Atau acara-acara mereka Di luar kristian boleh menyewa Kok gedung pertemuan umum itu Milik kita Jemaat kita Ya ibadahnya disitu Jadi saya ulang Kekristenan tidak ada perintah Membangun gedung gereja Yang ada Membangun jemaat Betul Lalu Apa sih pak Kelemahannya Kalau suatu Jemaat membangun gedung gereja Perhatikan baik-baik Kenapa Yesus tidak Mau dan melarang Pembangunan gedung gereja Ketika kita membangun gedung gereja Apa yang ditonjolkan Pertama nama gereja Gereja Oh ini gereja Ini namanya X salibnya gede Ini gereja Kedua Pemiliknya Pendetanya Kek Sponsornya Ini gereja Ini pendeta itu Coba kalau anda lihat Sekarang lihat gereja Itu gereja apa sih Oh itu gereja sinode Itu siapa yang pemilik Oh itu pemiliknya Jadi yang ditonjolkan Nama gerejanya Pemiliknya Kemudian doktrin Oh itu tritunggal Itu gereja tritunggal Oh itu ciamik tritunggal Itu mantep Itu tritunggalnya Kemudian apa Tradisi atau adat ya Adat istiadat Markus 7 Ayat Ayat 7 ya 7 dan 8 Percuma kamu beribadah Kepadaku Ajaranmu adalah Perintah manusia Ini gereja ini Full perintah manusia Ya Dokrin dan ajaran gereja Lalu nomor 5 Yesusnya Gak penting Nomor 5 Yesus Tuhan Gak penting Yesus Tuhan Yesus Allah Gak penting Yesus boleh aja Jadi patung Yesus jadi putra Yesus jadi anak Gak penting Yesusnya yang penting Pemiliknya siapa Salibnya gede Nama gerejanya siapa Doktrinnya apa Dan Apa itu Namanya liturgi Atau adatnya Atau Apa Liturgi gerejanya ya Tradisinya Yesus gak penting Makanya Yesus tidak mau Membuat gedung gereja Karena yang ditonjolkan Bukan Yesus Ya Yesusnya tidak penting ya Karena menurut Hendritan Pembangunan gereja Dimanapun itu Yang dipentingkan Hanyalah Denomnya Sinodenya Dan pemiliknya Dan juga Dokmanya Artinya disini Menurut Hendritan Yesus pun tidak pernah Membangun gereja Tidak mengenal gereja Dan tidak Menyarankan umatnya Untuk beribadah Di gereja Nah ini menarik sahabat ya Sangat kontroversial sekali Statement dari Pendeta Hendritan ini Jadi Bagaimanakah mungkin nanti ya Kalau ada Kristen-Kristen yang lain Menanggapi statement Hendritan ini Apakah mereka setuju Ataukah mereka setuju Oh kok mereka setuju semua Apakah mereka setuju Ataukah mereka tidak setuju Gitu ya Nanti mungkin bisa kita browsing Atau kita cari Tanggapan Kristen ya Yang menanggapi Statement kontroversial Dari Pendeta Hendritan ini Yang tadi mengatakan Bahwa Yesus Tidak mengenal gereja Tidak menyuruh Untuk membangun gereja Dan tidak menyuruh Untuk Beribadah Di gereja Oke sahabat Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Jazakumullah Khairan Khashiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Terima kasih telah menonton!